Pemirsa Partai Peringol berkomitmen terus melakukan kegiatan yang berkontribusi langsung untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat ini. Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, sekaligus mensosialisasikan program-program partai, pengurus dan kader partai perindu, terus melakukan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Di kawasan penjaringan Jakarta Utara, Dewan Impinan Daerah Perindu Jakarta Utara memberikan 5 gerobak untuk berdagang kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah. Hingga saat ini, DPW Perindu DKI Jakarta sudah memberikan total 375 gerobak gratis dengan total target 1.000 gerobak. Kita terus melakukan peminat terhadap penerima gerobak ini, supaya mereka juga ekonominya bisa meningkat, bisa mensejahterakan keluarga, bisa membantu negara. Para pedagang yang mendapatkan gerobak gratis sangat senang dan antusias, serta berharap bisa menambah penghasilan. Ya, pedagang-pedagang semakin laku, semakin banyak kelangganan. Sementara itu, Sayang Partai Perindu yaitu Pemuda Perindu, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang, menggelar kegiatan karapan sapi di Stadion Trino Joyo Sampang, Jawa Timur, sekaligus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Harapan kami, lomba karapan sapi ini tidak hanya sekali, tapi bagaimana kita harus berhasil menangkap, bagaimana kita mengenakkan dirimu kepada masyarakat. Para peserta karapan sapi sangat antusias, karena berkesempatan untuk membawa pulang hadiah mobil, dan sepeda motor. Partai Perindu berkomitmen akan terus melakukan kegiatan yang berkontribusi langsung untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan MNG Media melaporkan.